Menteri Dalam Negeri telah membentuk tim gabungan bersama Polri untuk mengusut kasus dana desa fiktif. Sementara Presiden Jokowi Dodo menegaskan akan mengejar dan menangkap pihak-pihak yang bermain dengan menciptakan desa fiktif. Presiden Jokowi Dodo angkat suara soal desa fiktif yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Presiden menegaskan akan mengejar dan menangkap pihak-pihak yang menciptakan desa fiktif demi mendapatkan kucuran dana desa. Jokowi menilai ada pihak-pihak yang bermain dengan menciptakan desa fiktif. Pasalnya Indonesia sebagai negara yang besar memiliki lebih dari 74.000 desa. Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu, mungkin hanya desanya dipakai pelang saja, tapi desanya nggak bisa saja terjadi karena sekali lagi dari Sabang sampai Meroge, dari Mianga sampai Pelorutnya ada sebuah pengelolaan yang tidak mudah. Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa yang tadi diperkirakan, diduga itu fiktif, ketemu, tangkep. Guna mengusut kasus dana desa fiktif ini, Menteri Dalam Negeri telah menurunkan tim gabungan bersama Polri. Kementerian Dalam Negeri juga bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mengecek seluruh desa yang ada di Indonesia. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, Menda Negeri meminta agar aparat tak ragu-ragu untuk menindak. Sudah turun tim dari kita, kerjasama dengan provinsi, tim gabungan, bergabung dengan Poldas Ultra. Kalau memang itu fiktif, ada anggaran, dan anggaran yang dipakai, digunakan, padahal nggak ada desanya, proses hukum tinggal, tindak-tindak korupsi. Laporan adanya desa yang tak berpenghuni atau desa fiktif bukanlah hal baru. Namun belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dalam rapat laporan evaluasi kinerja APBN tahun anggaran 2019 di ruang rapat Komisi IX DPR RI. Temuan ini diamini oleh Kementerian Dalam Negeri yang juga menemukan fenomena desa fiktif tersebut ada di Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara. Pembentukan desa fiktif tersebut disinyalir demi mendapatkan aliran uang program dana desa. Polisian dan KPK juga telah turun tangan untuk mengusut kasus ini.